Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir Hai anak-anakku yang saya banggakan Alhamdulillahirrohabilalamin tiga tahun sudah kami menjadi bagian dalam hidup kalian kami menjadi saksi perjuangan kalian dalam melewati asam manisnya pendidikan di SMA al-islam satu Surakarta maka pada sore hari ini kalian pastinya telah menerima dan telah membuka hasil prestasi kalian selama tiga tahun kalian sudah membuka pengumuman kelulusan dimana di lembar itu kalian nantinya mengetahui prestasi yang telah kalian raih selama tiga tahun ini kami mengucapkan selamat Barok Allah atas prestasi yang telah kalian capai semoga prestasi ini adalah prestasi yang membawa keberkahan untuk kalian semua saya selaku pimpinan institusi ini memohon maaf apabila selama kalian menuntut ilmu di SMA al-islam satu Surakarta ini tidak memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kami terlalu banyak memberikan tugas atau kami terlalu memberikan target yang tinggi dalam belajar semua ini kami lakukan hanya untuk membuat kalian siap dan terbiasa dalam menghadapi kerasnya kehidupan anak-anakku yang saya sayangi terima kasih atas perjuangan dan kesungguhan kalian dalam belajar secara online selama ini kalian adalah generasi penerus yang tangguh di masa depan yang siap dan teruji di segala bidang kalian terbiasa bangun pagi untuk menyambut PJJ terbiasa belajar sampai larut malam dan bahkan mengerjakan tugas-tugas yang begitu banyaknya yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru anak-anakku yang kami banggakan sertakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah kalian tetaplah menjadi generasi muslim tangguh yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis anak-anakku tetaplah semangat dalam beribadah dan belajar Allah subhanahu wa ta'ala mahat tahu setiap kebutuhan kita hidup bukanlah tentang seberapa banyak kita gagal atau berhasil sebab hidup adalah tentang mencari arti seberapa banyak kita gagal bukanlah akhir selama kita tidak menyerah maka selama itulah kita masih tetap hidup menyerah adalah akhir dari segalanya sebagaimana pepatah bilang kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda tentunya selama kita tidak mengenal kata menyerah anak-anakku keberhasilan pun bukanlah hal utama yang sejatinya kita cari dalam kehidupan karena keberhasilan seringkali hanya bisa kita rasakan sendiri kita harus selalu mengingat bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi manusia lainnya anak-anakku sekalian seberat apapun jalan hidup kalian nanti sesukses apapun hidup kalian kelak ingatlah ada orang tua yang tidak pernah berhenti berdoa dan mengharapkan yang terbaik untuk kalian saya hanya bisa berpesan bahagiakanlah orang tua kalian dengan cara terbaik yang bisa kalian lakukan karena sesungguhnya kekecewaan bukanlah kegagalan terberat untuk kita adalah saat orang tua semakin menua dan kita belum bisa banyak membahagiakannya anak-anakku yang kami banggakan selamat berjuang di kancah yang lebih menantang dengan tantangan-tantangan baru jalan cerita yang masih banyak harus kalian torehkan teruslah berjuang percayalah bahwa Allah tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan umatnya bahkan saat cobaan berat itu datang pada kalian bersyukurlah bahwa Allah memilih kalian sebagai umat terpilih yang menerima tantangannya demikian anak-anakku sekali lagi selamat atas keberhasilan kalian dan pastinya doa kami selalu mengiringi kalian demikian anak-anak kekurangannya mohon maaf bilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih